Salutan sedekah carihaan dan melalui Bambu Amalat Indonesia 353 0016716 atas nama Pondok Pesantren Takimusunnah Al-Islami Kode Bank 147 Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau Whatsapp di 0813 7314 7983 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Syahadu an la ilaha ilallahu wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa salama tasliman mazidah Ya ayuhal lazina amanut takum allaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal lazina amanut takum allaha Wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum ma'amalakum Wa yakfir lakum zhunubakum Wa min yuti illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'du fa inna astagal hadithi kitabullah Khairal hadhi hadhi muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa sarral umuri muhdathatuhah Wa inna kulla muhdathatin bida'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin binar Ikhwah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bisa kembali bermajlis Pada kesempatan malam hari ini Setelah beberapa saat Apa tertunda Tertunda Barakallahu fikum Masih pada pembahasan kita Nawakidul Islam Terakhir Kita membahas Anakidusani Pembatal yang kedua Yaitu Assalamu'ala Yaitu seorang yang Menjadikan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Wasaid perantara Yang perantara ini Mereka langsung berdoa kepadanya Bertawakul kepadanya Dan meminta syafaat kepadanya Maka ini sirkul akbar Mukhrid jemilmillah Ini sirik besar Pelakunya keluar dari Islam Bahkan para ulama Mayoritas ulama Tidak memberikan uzur dalam bab ini Seorang yang berdoa Kepada selain Allah Baik itu istighasah Isti'anah Isti'adah Atau bertawakul kepada selain Allah Atau meminta syafaat kepada selain Allah Misal kepada penghuni kubur Dan seterusnya Maka ini pelakunya Kafir musrik Sirkul akbar La yu'udharubihi Tidak diberi Udhu Itu yang kemarin ya Wasitah Perantara Bedakan dengan wasilah Artinya seorang masih berdoa kepada Allah Hanya dia pakai perantara Selain Allah Tapi yang diseru Masih Allah Jadi beda Antara seorang misalkan Ya Sheikh Fulan Aghizni Atau yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin Yang mereka yakini sebagai Awliyaul Qutub Atau salah satunya Walinya para wali Sheikh Abdul Qadir Jailan Mereka biasa istiwasah kepadanya Mengatakan Ya Sheikh Abdul Qadir Jailan Ini aghizni Aghizni Maka ini pelakunya Kafir musrik La yu'udharubihi Ya pelakunya kafir musrik Bahkan Tidak diberi udhur Kecuali dua golongan manusia Yang pertama Seorang yang tinggal di satu tempat Yang tidak ada akses dia Untuk mengangkat ketidaktahuannya Yang kedua Seorang yang tidak bisa mengangkat kebodohannya Secara permanen Ya Digolongkan yang pertama Seperti orang yang baru masuk Islam Belum tahu apa-apa Belum dapat informasi apapun Tapi ini waktunya gak panjang Paling satu dua hari Kemudian dia harus berkewajiban untuk telah beli ilmi Kalau sudah ada keterangan Sampai kepadanya Ada ta'lim Ada buku yang bisa dibaca Maka la yu'udhar Tidak diberi udhur Tapi yang tinggal di suatu daerah Tidak ada akses dia untuk mencari informasi Mencari ilmu Belajar Maka ini diberi udhur Kalau terperosok pada kesirikan yang jelas seperti itu Jelas-jelas sirik Ya Atau seorang yang Bodoh permanen Artinya memang Allah takdirkan Dia lahir dalam keadaan tidak diberi kemampuan oleh Allah Kecerdasan Seperti orang yang pandir Atau orang yang semisalnya Maka ini tidak diberi Ini termasuk golongan yang diberi Udhur ketika terjatuh pada kesirikan yang Wadih yang jelas Kesirikan yang jelas Beda dengan perkara-perkara yang merupakan sirkul akbar Atau kufur besar Tetapi butuh perincian Ini harus kita kedepankan udhur Karena banyak orang yang tidak tahu dalam masalah itu Seperti misalkan tentang sifat-sifat Allah SWT Karena subhatnya sangat tinggi Mengenal misalkan Allah SWT di atas arus Ini tidak semua orang bisa menerima dengan mudah Wuduhnya jelasnya itu Bagi awamul muslimin Tidak sebagaimana jelasnya Beristihwasah kepada selain Allah Maka butuh ditegakkan huja Dijelaskan dulu Barangkali disana ada ta'wil Ada pemahaman terhadap dalil yang keliru Apalagi banyaknya pemahaman yang disebarkan Dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang Dari akidah ahli sunnat Ini perlu hati-hati Adapun berdoa Semua orang maklum Bahwa doa itu ibadah Seawam apapun manusia Ngerti bahwa berdoa itu ibadah Seawam apapun manusia ngerti Muslim ngerti Kalau menyembleh korban itu ibadah Begitu diberikan kepada selain Allah Maka dia terjatuh kepada Kesirikan sirkul akbar yang wadih Kecuali dua orang tadi Maka akidah ahli sunnat Tidak memberikan udur kepadanya Jelas ya? Ini yang kemarin kita bahas Seorang yang menjadikan antara dia dengan Allah Wasitah, perantara Yang dia berdoa kepadanya Dia bertawasul kepadanya Dia meminta syafaat kepadanya Dia bertawakul kepadanya Maka ini terjatuh pada sirkul akbar Bahkan tidak diberi apa? Udur Ini nanti kaitannya dengan pembatal yang ketiga Tidak bisa dilepas Yang akan kita bahas Nah ini jelas ya yang kedua ya Jadi makna udur bil jahil Itu pada perkara-perkara yang memang Kebodohan itu tersebar Pada perkara-perkara yang rumit Yang butuh pemahaman lebih Artinya begitu perkara itu datang Tidak langsung jelas Saya ingatkan Kur'an makhluk atau tidak makhluk Perkara ini tidak begitu jelas Jelas ya? Nah dibedakan Pada perkara seperti itu Kita harus Kedepankan dulu Penjelasan Dijelaskan dulu Makanya misalkan antum Yang hadir disini Yang sudah ngaji Sudah kenal dakwah salafiyah Kok melakukan perbuatan syirik Fali adu billah misalkan Naudu billah ya Bindali Nasallahu salam Maka jatuh Hukum kufur bagi antum Antum ini sudah diterangkan bahwa Saatnya Al-Quran kalamullah Bukan makhluk Hurufnya Katanya Kalimatnya Jelas bagi antum Sudah belajar itu Kok antum kemudian mengatakan Dan meyakini Quran itu makhluk Maka Fonis kafir jatuh pada antum Fali adu billah Jelas beda Ilmu yang sampai kepada Seseorang Karena itu Saikul Islam ketika menghukumi Orang-orang yang berbuat Syirkul Akbar Kufur Akbar Beliau dikatakan Andaikan yang melakukan Perbuatan kalian itu adalah Kami Maka sudah jatuh Hukum kufur kepada kami Tapi karena kebodohan Meliputi kalian Maka Masih ada udhur Masih ada celah udhur Bagi kalian Tapi ya jangan Oh kalau begitu enak bodoh aja Aman Bukan aman Orang bodoh itu Tidak ada amannya Tidak ada yang merusak Agama nabi itu Melebihi wujudnya Orang-orang yang Jahil Tidak mengenal agama Jadi harus dipelajari Karena nabi aja Suruh belajar Setelah berdakwah Sekian tahun Sampai di pertengahan Masa beliau di Madinah Masih turun ayat Allah Fa'alam Annahu La ilaha Illallah Masih suruh belajar tau Itu nabinya Dainya Bagaimana dengan kita Itu ya Maka Dengan ilmu Semua jadi solusi Dengan ilmu Semua jadi solusi Fikufiddi Orang yang bodoh Belum tentu diberi udhur Seperti tadi Dan kalau kita lihat Masyarakat Masya Allah Ya Kebodohan sudah sedemikian Merata Tetapi sikap I'rat Berpaling dari ilmu Juga Dahsyat betul Orang gak mau belajar Diajari tidak mau Diingatkan marah Ini bahayanya Ya Apalagi disertai Dengan para pembesar Yang mereka agungkan Yang kadang menipu Perbuatan mereka Sikap mereka Menipu Kau musim secara umum Yang jadi pejabat Yang jadi tokoh Kemudian Melakukan perbuatan Perbuatan syirik Atau bahkan Melegalkan perbuatan itu Dengan alasan mungkin Harmonisasi Alasan apalagi misalkan Toleransi Alasan lagi Dan sekian banyak alasan Bahkan kadang alasannya adalah Islam adalah Rahmatan Alamin Menghormati semuanya Ini pemahaman yang batil Ya Itu na'an Baik Kemudian kita masuk Ke berikutnya An-nakidus salis Minna wakidil islam Pembatal yang ketiga Dari pembatal-pembatal islam Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Al-muallif Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Man lam yukaffir al-musyriqin Satu Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik Atau orang kafir Siapa yang tidak mengkafirkan Orang-orang yang Allah dan Rasulnya hukumi kafir Atau ragu akan kekafiran mereka Atau membenarkan madhab mereka Ajaran mereka Milah mereka Agama mereka Maka orang tersebut kafir keluar dari Isa Masya Allah Kita lihat realita hari ini Masya Allah Maksudnya Kalau seperti contoh tadi Berarti disini ada tiga perkara Pertama Man lam yukaffir al-musyriqin Seorang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik Atau orang-orang yang kafir Siapa musyrik kafir ini Satu Orang yang Allah dan Rasulnya Terangkan kekafirannya Secara nusus Secara nas Maka wajib kita kafirkan Siapa yang tidak meyakini kekafiran mereka Maka dia semisal mereka Batal Islam Meskipun dia masih mengucapkan Dua kalimat Syahadat Meskipun dia salat Tidak memberi manfaat salatnya Tidak memberi manfaat kepadanya Persaksian dia akan La ilaha illallah La tanfaat Qatbat olah Islamuh Sungguh telah batal Keislamannya Misal tadi Kita melihat Menjumpai Bukan mencari-cari Mendapati Seorang Tokoh Misalkan Ustaz Kiyai Ajengan Atau misalnya Buya Beristighasah Kepada selain Allah Kalau kita Tidak meyakini Dia kafir Maka kita sendiri Yang kufur Ada awal Atau orang yang Tidak meyakini Bahwa orang-orang Nasrani itu Kafir Maka dia sendiri Telah Kafir Kan itu seruan Ittihad Bainal adiyani Ini seruan yang batil Pluralisme agama Penyatuan agama Oh Yahudi Nasrani Islam Itu sama Sama-sama Tuhannya Allah Ini seruan Ke kafiran Kenapa? Karena satu Membatalkan Dan mendustakan Ayat-ayat Allah Kedua Mendustakan Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Mendustakan Ijma' Karena Allah Menyatakan Misal Lam yakuni Orang yang mengatakan Allah itu salah satu Dari tiga Tuhan Ittihad Nasarah Berarti orang Nasrani Kafir atau Muslim? Kafir Harus Yakin Laqad kafar Alladhina Qalu Innallahu Al-Masih Ubn Mariam Sungguh telah kafir Orang yang mengatakan Bahwasannya Allah itu Sama dengan Masih Ibn Mariam Ini Yang kedua Atau ragu-ragu Kafir enggak ya? Saya enggak ngerti lah Wallahu alam Tawakuf Ragu Orang Nasrani itu kafir enggak ya? Tapi masih Allah Allah Masih Isa juga Allah alam lah Saya ragu Kafir dia Atau orang yang tadi Misalkan begitu Diukum Ya Allah Musri kafir Penyembah kubur Istiqah sah kepada Selain Allah Menyembelih korban Kepada Selain Allah Ini enggak tahu Zahir aku dia Setelah jelas Perbuatan dia Seperti itu Beda kalau Cuma dapat khabar loh Jelas bagi dia Perbuatan dia Seperti itu Orangnya sehat Dia hidup di tengah Komunitas muslim Yang mudah mendapatkan Akses ilmu Tapi dia berpaling Tidak mau belajar Mushrik Kafir Yang tidak Mengatakan dia Mushrik Tidak meyakini dia kafir Maka dia sendiri Yang Kafir Batolah Islam Agama itu milik Allah Inna dina indallahi Islam Wa man yaptagi Ghairal islami dina Falai yukbalamin Wahua fil akhirati Minal khasirin Begitu Meskipun itu orang tua sendiri Rasulullah meyakini Pamannya Abu Talib Itu musyrik Kafir Ali ibn Abi Talib Anak kandungnya Abu Talib Meyakini bapaknya Kafir Maka ketika Meninggal mati Abu Talib ini Datang Ali ibn Abi Talib Kepada Nabi Ya Rasulullah Amu kaddal Kod mata Pamanmu yang tersesat Itu Telah mati Bapaknya sendiri Kata Nabi Idhafawarihi Kata Nabi Pergi Kuburkan Gak suruh mandikan Ngafani Ya Kemudian Yang lebih dasyat lagi Yang ketiga Au Sohha Hamathabahu Dan ni khatir Jidan Bahaya sekali Membenarkan Ajaran Mereka Yang syirik Kufur Meyakini Bahwasannya Allah punya anak Ini Kekufuran Dan kesyirikan Syirkul Akbar Lalu Seorang Membenarkan Itu juga Benar Islam Benar Ajarannya Itu juga Benar Sohha Madhabahu Itu lebih dasyat Daripada Mengkafirkan Tadi Makanya Kalau tidak Mengkafirkan Orang musrik Ini hukum Kepada Orangnya Orang musrik Dihukumi Musrik Yang kedua Ragu Ini juga hukum Kepada Mereka Tapi kalau Sohha Madhabahu Ini lebih dasyat Lagi Karena ini Masalah apa Ajaran Mereka Lihat Ketika Pesta Ibadah Mereka Kesyirikan Mereka Karena Lemahnya Kaum muslimin Yang tidak Mengerti Hakikat Islam Akidah Islam Mereka Mujamalah Mereka Cari Muka Katanya Itu Bagus Demi Tadi Katakan Islam Rahmatan Alamin Menghormati Dan seterusnya Akhirnya Memenangkan Cara Ibadah Kesirikan Di atas Rata-rata Kaum muslimin Ini kufur Itu nifak Bencana Ini kejadian Mengidharkan Dinul Musrikin Mendohirkan Agama Orang Musrik Dan Merendahkan Agama Allah Subhanahu Wata'ala Membenarkan Madhab Mereka Itu juga Boleh Kita harus Hargai Namanya Budaya Itu bukan Budaya Itu Akidah Jadi Tiga Perkara Kenapa Karena Mengkafirkan Orang Yang Allah Dan Rasulnya Kafirkan Dan Tidak Ragu Di Dalamnya Atau Mengkafirkan Orang Yang Masih Membenarkan Madhab Mereka Maka Termasuk Lawazimut Tawheed Keharusan Tawheed Orang Yang Punya Tawheed Yang Benar Dia Tidak Akan Ridha Dia Cukup Ridha Dengan Apa Yang Menjadi Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Ya Kemudian Pembatal Yang Ketiga Ini Yaitu Seorang Yang Tidak Mengkafirkan Orang Musrik Atau Kafir Atau Raghu Mereka Atau Membenarkan Madhab Mereka Dipahami Baik-baik Kalimat Ini Jangan Sampai Kita Membenarkan Kesirikan Mentoleransi Adanya Rasulullah Menyerahkan Nyawanya Jiwa Raganya Untuk Membela Tawheed Dan Tidak Ridha Dengan Kesirikan Sama Sekali Kan Itu Diantara Ciri Sirik Kecil Diantara Ulama Menjelaskan Kalau Nabi Itu Tidak Bersegera Mengingkari Makanya Kalau Sesirik Segera Nabi Ingkari Berarti Itu Sirikul Akbar Karena Bertentangan Dengan Asal Da'wah Beliau Yaitu Tawheed Maka Orang Yang Mengatakan Misalkan Masya Allah Wasikta Pengingkaran Nabi Terhadap Orang Yang Mengatakan Seperti Ini Tidak Sebagai Pengingkaran Kepada Sirikul Akbar Atau Yang Bersumpah Kepada Untuk Dengan Selain Nama Allah Ya Nah Kemudian Pembatal yang ketiga ini Dijelaskan oleh para ulama kita Muta'alikun biman Berkaitan Dengan Seorang Yang ada dalam Dua golongan manusia Maksudnya siapa Musrik yang harus kita kafirkan Yang kita Tidak boleh ragu Yang tidak boleh Tidak boleh Kita benarkan Mathabnya Itu ada dua golongan Orang-orang Musrik Yang pertama Orang-orang Musrik Atau kafir Yang telah Bersepakat Ulama Akan Kekafiran Dan Kemusrikan Mereka Seperti orang Nasrani Orang Yahudi Buddha Hindu Misalnya Hantum bertetangga Dengan orang Hindu Kafir Ada batasannya Siapa yang Meyakini orang Buddha itu Tidak kafir Atau ragu Maka dia sendiri Yang kafir Mansak Kafik Kubri Misalnya Orang-orang Hindu Orang yang ragu Tentang kekafiran Orang-orang Hindu Berarti dia Kafir Orang yang ragu Akan kekafiran Orang-orang apa Misalnya Agam yang lain Pokoknya Orang yang ragu Akan kekafiran Orang-orang yang Beragama Selain Dinul Islah Maka dia sendiri Kafir Atau orang yang Tidak menghukumi Mereka kafir Maka dia sendiri Kafir Atau seorang yang Membenarkan Madhab Di luar Dinul Islam Yang menyelisihi Dinul Islam Maka dia Kafir Jelas ya Ini akidah Agama kita Karena tadi Allah Mengatakan Allah tidak akan Terima Jadi yang pertama Siapa mereka Para ulama Orang yang Para ulama Telah bersepakat Akan Kekafiran Mereka Dengan dalil-dalil Yang Jelas Cuma tadi Dalil tentang kafirnya Orang Nasrani Yahudi Atau Jelas Ayat Allah Yang umum Yang tidak berdin Dengan dinul islam Berarti non muslim Maka dia musrik Kafir Tidak boleh ragu-ragu Karena ada hukum yang Batasan-batasan Hukum Allah Dalam bab itu Loyalitas Nanti Ya Yang kedua Seorang yang Ditunjukkan oleh Dalil Mandallat Ad-dalilu Al-adillatu Annahu kafirun Bahwasannya dia telah kafir Bictimai surut Wantifa'il mawani Dengan terpenuhinya syarat Untuk dikafirkannya Dan terhilangkannya Mawani Wa'illam yajma'al ulama'u Meskipun ulama' Tidak bersepakat Jadi pertama Yang bersepakat jelas Kalau yang bersepakat jelas Kalau ulama' sudah Ijma' bahwasannya ini kafir Yahudi kafir Nasrani kafir Jelas dengan dalil-dalil yang wadih Karena tidak ada Ijma' kecuali Dibangun di atas Dalil Maka wajib Kita kafirkan Yang kedua Orang yang ditunjukkan oleh Dalil Dia kafir Dengan terpenuhi syarat Dan terhilangkan apa? Penghalangnya Jadi sudah sampai kepadanya ilmu Sudah ditegakkan khudjah Sudah tidak ada udur lagi Maka dia kafir Mushrik Keluar dari Islam Wajib kita yakini Bahwa dia kafir Dan wajib kita tidak ragu-ragu Dan tidak boleh membenarkan Madhat kekafiran tersebut Tapi tidak dimisalkan Seorang yang beristirah Kepada Selain Allah Atau seorang yang Mustahzi Bi'ihdassalas Mustahzi Billah Mustahzi Bilquran Atau bi'ayatillah Mustahzi Bin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fahuwa kafirun Kharijun Minal billah Apa itu mustahzi Nanti ada sendiri Pembatasan Islam Mustahzi itu orang yang Mengolah-olah Mempermainkan Tiga Satu dari tiga Tiga hal Satu dari tiga Tiga Hal yang disebutkan oleh Allah SWT Memperolah-olah Allah SWT Yang kedua Ayat-ayat Allah Yang ketiga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau seorang Misalkan Ngejek jenggot antum Antum diketawakan Uh jenggot Kayak kambing itu Jangan kafir antum Jangan begitu dulu Barangkali yang diajak Bukan jenggotnya Atau dia gak ngerti Jenggot itu sunnah Tapi lucunya Penampilan antum Dengan jenggot tadi Nah Berarti yang diajak diri Diri antum Makanya ulama pada asalnya Membatasi Tiga hal ini Allah Rasulnya Ayat-ayatnya Dan itu yang datang Dengan yang mas Kul abillahi Wa ayatihi Wa rasulihi Kungtum Testahzi'un La ta'atadiru Qad kafartum ba'dai Imanikum Jelas ya Jangan langsung Yang ngajak ini Terus dianggap Ngajak agama Tidak Dilihat dulu Barangkali Yang diajak itu Antumnya Bukan sunnah Yang antum Amalkan Gitu Tapi itu dalam Keadaan bahaya Karena Terkait dalam Urusan apa Ibadah Jadi untuk Digolongkan dia Kafir apa tidak Dalam perkara Yang di luar Tiga hal ini Maka dilihat Pelakunya Ditegaskan kepadanya Apa yang kamu ajak Apa kamu mengingari Sunnahnya Syariatnya Jenggot Kalau dia katakan Iya dan seterusnya Baru Yang dia ajak adalah Rasulullah Dan sunnahnya Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas Tapi kalau enggak Saya ngajak itu Antum tuh lucunya Kayak Nah Berarti diri kita Jangan diri kita Jadikan bahan Untuk mengkafirkan Seseorang Jelas bedanya ya Itu nak Taib Kemudian Anda nukilkan Beberapa kalam Dalam masalah ini Insya Allah Dalilnya jelas ya Dalilnya Itu sebuah Kelaziman dari Ayat Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hadis-hadis Rasulullah Dan ijma' umat Artinya apa Ketika Allah Menghabarkan dalam Al-Quran Bahwa golongan Umat ini Kafir Maka Apa maksud Habar tadi Supaya kita yakini Dan kita tetapkan Seperti itu Kalau kita tidak Meyakini Dan tidak menetapkan Seperti itu Berarti kita menolak Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Sedang Allah Menghabarkan Seperti tadi diantaranya Lam yakunil ladhina kafaru Min ahlil kitab Wal musyrikin Berarti ahlil kitab Kafir Kafir Lam yakunil ladhina kafaru Min ahlil kitab Wal musyrikin arab Kafir Jelas Lakat kafar Al-ladhina Kalu Inna allaha Thalithu Salasa Sungguhtelah kafir Orang yang mengatakan Allah itu salah satu Dari tiga Tuhan Ini orang Nasrani Kafir Tapi mereka Tiga malah Empat Tambah kafir Sireknya nambah Jelas ya Ini masalah Muqtaqat Kenapa Ternyata Nawakidul Islam Yang sudah Seperti ini Pelakunya Mulai malah Bermunculan Banyak Di hari-hari Seperti ini Islam Dilemahkan oleh Kaum muslimin Sendiri Jadi Diri Islam Sudah mulai Dirusak Dengan alasan Tadi Makanya Munculnya Sistem Dengan Istilah Ham Ini merusak Agama Karena seakan Ham Itu lebih tinggi Dari hukum Allah Kenapa LGBT Disahkan Alasannya Hak asasi Perzinaan Disahkan Ham Berzina itu Hak asasi Kok bisa berbalik Tapiat manusia Suatu yang Menjijikan Diingkarin Semua manusia Bahkan makhluk Saja Mengingkarinya Dulu ada Monyet berzina Diracam sama Kaumnya Mau nyata aja Mengingkarin Zina Ciji Lah kok jadi Hak asasi yang Lumrah Jadi Tau Biat manusia Sudah dibalik oleh Syaitan Masya Allah Makanya Dulu yang sembunyi Sekarang terang-terangan Merentim LGBT Mau Sosialisasi ke Indonesia Alhamdulillah Masih ditolak Kalau muslimin Masih tidak rida Akhirnya Pemerintah masih menolak Bahaya Jadi Seruan kepada Kebatilan Sudah Luar biasa Mereka sudah Seperti bebas Tidak terkena hukum Bahkan yang Mengkritisi mereka Bisa kena hukum Antum bicara Satu Nama Ya Sebatil apapun Bisa terjerat hukum Ada undang-undangnya Dan itu Dan memang undang-undang Itu dibuat oleh Orang-orang alil batil Untuk melindungi apa? Kebatilan mereka Sehingga mereka Bisa leluasa Melakukan kebatilannya Tapi Ketika bicara Seperti ini Kita jangan fokus Bicara tentang Pemerintah Aturannya Tidak Itu hikmah Allah Hikmah Allah Makanya ketika Sebagian ulama kita Di mamlak Al-Arabiyah Ketika muncul Beberapa Kegiatan-kegiatan Yang berselisih Dengan syarit Allah Ditanya mana Ulamaknya Dijawab Seperti oleh Salih Ini hikmah Allah Ulamak ada Ulamak mengingkat Tapi Allah Ingin menjalankan Hikmahnya Yang sangat dalam Pergulirnya Antara apa? Kebatilan dengan Kebenaran Bukankah dulu Ketika Adam Al-Arabiyah Tidak ada kesirikan Tidak ada apa? Kemaksiatan Muncul kemaksiatan Lama-lama Naik kemaksiatan Menjadi sebuah kesirikan Bumi diatasnya Penuh dengan kesirikan Pada saat itu Peribadahan kepada Selain Allah Menang kesirikan Pada saat itu Diutus Nabinya Rasulnya Nuh Al-Arabiyah Dipecundangi oleh Kaumnya Diajek Diremehkan Diusir Dilawan Akhirnya Allah Menangkan kebenaran Hilang kebatilan Mengecil Hampir tidak Ada Bergulir lagi Menang lagi Begitulah kehidupan Di dunia Untuk Allah Menguji Siapa yang betul-betul Istiqamah Diatas kebenaran Dan siapa yang Hanyut Menjual agamanya Terhadap fitnah-fitnah Tersebut Fas'alullah Assabat Ya Ibadallah Minta ketekuan hati Kepada Allah Ya Nah Jadi Tadi Dua golongan ya Yang Dikatakan Jelas Kesirikan Yang pertama Orang yang Disepakati oleh Ulama Dengan dalil-dalil Yang wadih Bahwasannya Dia musrik Kafir Yang kedua Seorang yang Ditunjukkan oleh Dalil Sudah terpenuhi syarat Terhilangkan Mawane Bahwa dia Terhukumi apa Kafir Khawrijan Minal Billah Ada pun seorang Yang masih subhat Ulama tidak Bersepakat Terus masih terjadi Subhat Tidak jelas bagi kita Kita tidak ngerti Maka jangan Kemudian Seorang yang Tidak menghukumi Dia kafir Dihukumi Kafir Jangan dikatakan Gimana dengan Si Fulan Presiden Fulan Misalkan Kafir apa Tidak kafir Wallahi Saya tidak ngerti Asalnya Di muslim Saya tidak ngerti Perbuatan yang Dia lakukan Apa Kekufuran Dan kesirikannya Kalau Ditunjukkan Perbuatan Siriknya Dan seterusnya Tapi kita Tidak jelas Apa itu Sirkul Akbar Apa tidak Dan seterusnya Asalnya Kita Tawakuf Jangan Kemudian Kalau kamu Tidak menghukumi Si Fulan Ini kafir Berarti kamu Kafir Terus pakai Kaedah yang diberikan Orisya Ini Zolim Dalam ilmu Jelas ya Maksudnya Jadi dengan ini Ini bukan batim Mengajarkan kepada kita Untuk bermudah-mudah Mengkafirkan Sesama Muslim Tapi ini terkait Dengan keyakinan kita Mensikapi orang yang Dalam agama Dihukumi Kafir Musrik Maka wajib kita Mengikuti Agama kita Jelas ya Saya nukilkan Kalian beberapa ulama Yang sempat saya Ambil Pertama Perkataan Al-Qadiyyad Al-Qadiyyad Namanya Ayad Kemudian beliau Umur 35 tahun Sudah jadi Kodi Ini dari Andalus Spanyol Negrinya Ronaldo Tapi lebih Masur Siapa Bagi antum Tapi Insyaallah Ya Beliau lahir Di tahun 476 Hijriyah Beliau mengatakan Nanti saya Terjemahkan Walihada Nukafir Mandana Bighayri Millatil Muslimin Minal Milal Atau Waqafa Fihim Atau Shaka Atau Dia ragu Atau Ahli Ahli sunnati Wal jamaah Kau Muslimin Mengkafirkan Siapa Saja Yang Tidak Beragama Dengan Agama Islam Pokoknya Yang Berdin Diluar Islam Maka Hukumnya Kafir Musyrik Jelas Kita Kafirkan Dan Kita Juga Mengkafirkan Seorang Yang Tawakuf Tidak Mau Berpendapat Tentang Kekafiran Mereka Nasrani Kafir Enggak No Comment Saya Enggak Ngerti Allahu Al Kafir Dia Jelas Ini Tawakuf Diam Karena Ketika Allah Sudah Terangkan Allah Sudah Tetapkan Hukum Kita Harus Mengambil Hukum Allah Tersebut Gak Boleh Diam Misalkan Kita Tahu Hukum Salat Lima Waktu Fardu Gimana Hukum Salat Allah No Comment Saya Enggak Bisa Komentar Ini Batil Dia Gak Boleh Jelas Kata Beliau Karena Itu Kita Kafirkan Siapa Saja Yang Beragama Di Luar Dinul Islam Dari Agama Agama Yang Ada Apapun Nama Agama Itu Dan Orang Yang Diem Tidak Bersikap Akan Kekafiran Mereka Orang Yang Beragama Di Luar Dinul Islam Atau Orang Yang Ragu Ragu Akan Kekafiran Mereka Juga Kafir Atau Orang Yang Membenarkan Madhab Mereka Juga Kafir Empat Ya Orang Kafir Dikafirkan Yang Tidak Mengkafirkan Mereka Kafir Yang Diem Tidak Berpendapat Kafir Yang Ragu Ragu Kafir Lebih Dasat Yang Membenarkan Ajaran Mereka Kafir Jelas ya Nah Itu Meskipun Dia Menampakkan Keislamannya Meskipun Dia Menampakkan Islam Bersahadat Sholat Gak ada Gunanya Itu Ya Nah Wata Koda Ibtal Lekul Limad Habin Siwahu Meskipun Dia Juga Meyakini Bahwa Madhab Itu Batil Selain Islam Tapi Dia Tidak Mengkafirkan Ya Itu Memang Ajaran Nasrani Itu Batil Tidak Benar Tapi Ya Kita Jangan Kafirkan Dia Ini Kafir Dia Membatalkan Acaranya Tapi Tidak Mengkafirkan Pelakunya Yang Kafir Ya Nah Jadi Meskipun Mendohirkan Islam Fahuwa Kafirun Maka Dia Telah Kafir Dengan Dia Mendohirkan Dirinya Tidak Mau Bersikap Sebagaimana Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Ini Membatalkan Yang Ketiga Kemudian Syekhul Islam Ibn Tim Ya Rahimah Allah Ta'ala Dalam Majmu'ul Fatawi Ketika Bicara Tentang Orang-orang Nasiriyah Fatimiyah Batiniyah Yang dulu Menguasai Mesir Yang mengatakan Salat Di waktu itu Tidak Wajib Membatalkan Sekian Banyak Syariat Islam Itu Dikafirkan Dari para Ulama Sepakat Ulama Kekafiran Mereka Itu loh Bani Fatimiyin Orang-orang Batiniyah Yang dulu Sempat Menguasai Mesir Dan sekitarnya Ini Yang Cikal Bakal Kebitahan Dan Kekufuran Yang Begitu Besar Lalu Mereka Menampakkan Dirinya Sebagai Bagian Dari Siktesiyah Siyah Nasiriyah Yaitu Yaitu Bani Fatimiyah Yang awal Mengadakan Mulid Nabi Ikhtifallah Yang sekarang Dilanjutkan Sebagian Kau Muslimin Kalau Mereka Mau Jujur Sejarahnya Siapa Yang Bikin Mulid Nabi Suruh Jujur Baca Sejarah Suruh Jujur Bukan Dari Kau Muslimin Bukan Dari Salahudin Al-Ayubi Itu Kebohongan Sekulislam Ketika Mengomentari Kelompok Tersebut Siktes Nasiriyah Fatimiyah Batiniyah Itu ya Kita lanjutkan Nukilan Dari Kalim Sekulislam Ketika Beliau Berbicara Tentang Orang-orang Nasiriyah Syiah Nasiriyah Dari Batiniyah Bani Fatimiyah Yang Sempat Berkuasa Mesir Beliau Mengatakan Kufru Haulai Mimma La Yahtalif Fihi Al-Muslimun Bal Man Sakka Fi Kufrihim Fahuwa Kafirun Misluhu Kekafiran Mereka Itu adalah Perkara Yang Tidak Ada Lagi Perselisian Di Kalangan Kaum Muslimin Bahkan Orang Yang Ragu Akan Kekafiran Mereka Dia Kafir Semisal Mereka Yang Jadi Syahid Dari Kalang Beliau Perkataan Beliau Bal Mansakka Fi Kufrihim Fahuwa Kafirun Misluhu Ini Akidah Al-Muslimun Bahkan Siapa Yang Ragu Akan Kekafiran Mereka Karena Sudah Jelas Mereka Orang-orang Kafir Maka Dia Kafir Semisal Mereka Jelas Ya Saya Kulisam Juga Menukil Dari Sukhnun Rahimahullahu Ta'ala Sukhnun Itu adalah Salah satu Sahabat Al-Imamu Malik Rahimahullahu Ta'ala Sukhnun Mengatakan Ajma'al Ulamau Ala An-Nasatim Al-Rasul Kafir Ulama Sudah Bersepakat Bahwa Seorang Yang Mencelah Rasulullah Maka Dia Kafir Seorang Yang Mencelah Rasulullah Maka Dia Kafir Mencelah Nabi Kafir Wahukmuhu Indal A'immati Al-Qatlu Dan Hukuman Untuk Dia Menurut Para A'immah Adalah Dibunuh Dibunuh Karena Kafir Bukan Karena Had Karena Sudah Dihukumnya Kafir Mencelah Rasulullah Sallallahu Assalamualaikum Lalu Apa Kata Waman Saka Fik Kufrihi Kafarah Barang Siapa Yang Saka Ragu Ragu Akan Kekafiran Orang Yang Mencelah Nabi Maka Dia Telah Kafir Berarti Orang Yang Kafir Gak Boleh Kita Ragu Ragu Akan Kekafir Siapa Yang Tidak Meng Kafir Akan Orang Kafir Atau Ragu Ragu Akan Kekafir Atau Membenarkan Madhab Orang Kafir Ini Ajarannya Maka Dia Telah Kafir Batal Islam Keluar Dari Islam Lihat Keadaan Hari Masya Allah Ini Kemunduran Islam Yang Luar Biasa Bahkan Anda Dapat Khabar Ketika Masih Di Memelakah Kemarin Mufti Mesir Wa Ba'du Suyuh Yalazhar Yahtafilu Bi Yaumil Milad Masih Bi Christmas Apa 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 Bahasa Arab Christmas Christmas Hari Natal Mufti Mesir Dan Sebagian Masya Di Al-Asair Jadi Di Belakangnya Pikru Ini Bayi Lahir Dari Maria Sepatung Gisnya Begitu Besar Pohon Natal Lampu 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 Penderita Beri Ihtifal Walah 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 Nuf Ti Yang Di Muazzamun Yang Diagongkan Jadi Walah 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 Ya Nah Maka Jaga Betul Agamanya Ya Kulasatul Qaul Kesimpulan Dari Pembahasan Kita Dari Pembatal Yang Ketiga Ini Kullu Mandana Bighairi Dinil Islam Setiap Orang Yang Tidak Beragama Dengan Agama Islam Siapapun Dia Fahuwa Kafirun Maka Dia Adalah Orang Kafir Ini Rumusnya Siapa Saja Yang Agamanya Bukan Islam Maka Dia Kafir Khasirun Li Akhiratihi Dia Akan Rugi Nanti Di Yawmul Qiyamah Dalilnya Jelas Ayat Allah Abad Dari Waman Yaptagi Waman Yaptagi Gairal Islami Dinan Falay Yuqbala Min Fahuwa Fil Akhirati Min Al Khasirin Kemudian Waman Imtana Amin Takfirihi Siapa Yang Menahan Diri Tidak Mau Mengkafirkannya Menahan Diri Untuk Mengkafirkannya Tidak Mengkafirkan Tidak Meyakini Kafirnya Ragu Misal Misal Fahuwa Muqadzibun Dillah Wali Rasulihi Wali Kitabihi Lasakka Fik Kufri Kulli Haula Maka Dia adalah Seorang yang Mendustakan Allah Mendustakan Rasulnya Mendustakan Kitabnya Maka Tidak Dirakukan Lagi Akan Kekafiran Masing Masing Mereka Itu Yaitu Orang Yang Kafir Memang Kafir Dan Orang Yang Tidak Meng Kafir Kan Orang Kafir Juga Kafir Misru Sikap Orang Muslim Terhadap Orang Orang Kafir Sudah Diberikan Oleh Allah Banyak Dalil Dalam Al-Quran Seperti Bagaimana Contoh Tentang Ibrahim Allah Mengatakan Sungguh Bagi Kalian Ada Suri Tola Dan Yang Bagus Pada Pribadi Ibrahim Dan Orang Orang Yang Bersama Beliau Yaitu Para Ambiya Para Nabi Din Mereka Wahid Ketika Mereka Semua Berkata Kepada Kaum Kami Berlepas Diri Dari Kalian Orang Berlepas Diri Dari Manusianya Jadi Tidak Boleh Loyalitas Kepada Orang Kafir Tidak Boleh Meskipun Itu Karib Kerabat Kita Tidak Boleh Loyalitas Disyariatkan Oleh Allah Untuk Loyalitas Itu Tidak Boleh Diberikan Kepada Non-Muslim Ini Inna Buro'a Uminkum Pertama Minkum Itu Orangnya Baru Apa Ajarannya Dan Dari Apa Yang Kalian Ibadai Dari Selain Allah Kesirikan Kalian Berlepas Berlepas Dari Dari Orang Musrik Dan Kesirikannya Kadang Orang Berlepas Dari Kesirikan Tapi Tidak Berlepas Dari Orangnya Bahkan Di Ayat Ini Didahulukan Orangnya Apa Kesirikannya Orangnya Karena Seorang Tidak Akan Selamat Nantinya Ketika Dia Berlepas Diri Dari Perilakunya Atau Ajarannya Tapi Tidak Berlepas Diri Dari Orangnya Dia Teman Sejak Kecil Udah Kayak Saudara Makan Bersama Enggak Makan Juga Bersama Ibaratnya Sudah Begitu Sulit Berlepas Diri Dari Orangnya Akhirnya Dia Bisa Jadi Membenarkan Ajarannya Maka Semisalnya Ya Nah Jadi Wami Mata Buduna Mindunillah Kafar Nabikum Kami Kufuri Kalian Orangnya Ini Wabada Bainana Wabainakum Lalu Nampak Jelas Antara Kami Dan Antara Kalian Kemarahan Dan Permusuhan Abadan Selama Lamanya Kapan Menemukan Titik Temu Untuk Bersaudara Sampai Kalian Mau Mentauhidkan Allah Beriman Kepada Allah Jelas Ini Sikap Yang Diajarkan Oleh Allah Tentang Masalah Kepemimpinan Allah Juga Menyatakan Ya Ayuhal Ladina Amanu La Tat Wahai Orang-orang Yang Beriman Jangan Kalian Angkat Orang Yahudi Nasrani Itu Sebagai Pemimpin Pemimpin Kalian Wali Wali Kalian Mereka Itu Sebagian Jadi Wali Sebagian Yang Lain Bukan Wali Kita Dilarang Sikap Sikap Harus Dibangun Kok Malah Tidak Dikafirkan Mereka Ragu Akan Kekafiran Mereka Apalagi Sampai Membenarkan Ajaran Mereka Mentoleransi Meskipun Itu Sampai